Air terjun setinggi 20 meter digunakan untuk PLTA Setiap detik air mengalir dengan volume 10 meter kubik Jika efisiensi generator 55% dan gravitasi 10 meter per seken kuadrat Berapa daya rata-rata yang dihasilkan? Nah disini diketahui datanya yaitu ada ketinggian Jadi kita tulis disini adalah H H nya 20 meter Terus Sudah gitu Nah ini ada kata-kata ini Setiap detik air mengalir volume 10 meter kubik Ini sebenarnya ada yang namanya key Key itu adalah debit Debit itu satuannya itu adalah Meter kubik per seken Karena rumus debit itu volume dibagi dengan waktu Nah jadi disini volumenya sudah ketahuan 10 meter kubik Waktunya setiap detik berarti 1 detik Jadi sama dengan 10 meter kubik per seken kuadrat Terus sudah begitu kita akan cari lagi untuk mencari dayanya Efisiensi dikasih tau ya Efisiensinya 55% Nah sekarang berarti kita tulis disini efisiensinya 55% Daya rata-rata yang dihasilkan Nah yang perlu kita perhatikan yang mana daya masuk dan mana yang daya keluar Nah untuk daya yang ini yang apa ada air terjun ya Bayangin ya ada air terjun Air terjunnya itu misalnya disini ada tebing disini ya Ini air terjun Disini ada mesinnya nih kita anggap mesinnya beginilah ya Nah mesinnya ini itu menjadi daya masukan Air terjun ini ketinggiannya ini Dayanya ini menjadi daya masuk ya Jadi untuk nyari daya masuknya yaitu dari air itu Itu ada rumusnya P in sama dengan Rumusnya Rho dikali G dikali H dikali Ki Nah ini kalau rumus yang ada debitnya ini rumusnya seperti ini Ya jadi ada dua rumus bisa W per T Kalau tergantung data jadinya ya Nah Rho nya adalah Rho air Rho air itu 1000 kg per meter kubik ya Gravitasinya 10 H nya ketinggiannya yaitu 20 meter Dan Ki nya debitnya adalah 10 Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 juta watt 2 juta watt Kita buat aja menjadi kilowatt Yaitu dibagi 1000 Jadi 2000 kilowatt Oke Nah selanjutnya kita pakai rumus efisiensi Itu rumusnya adalah daya keluar Dikurang Dibagi ya Dibagi dengan daya yang masuk Dikalikan dengan 100% Nah jadi masukin daya efisiensinya 55% 55 per 100 itu 0,55 ya Itu sama dengan daya keluarannya kita yang akan kita cari Daya masuknya 2000 Dikali 100% itu 100 per 100 Yaitu 1 ya Nah jadi nyari daya yang keluarnya Itu kita kaliin aja ini 0,55 Dikalikan dengan 2000 Oke Nah sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 1100 watt Kilowatt Jadi karena ini pakai kilowatt juga Nah sehingga jawabannya adalah yang E Oke Kalau ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah Supaya gak lupa channel ini silahkan di subscribe Jangan lupa di akhir video juga ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya Terima kasih telah menonton!